Holding BUMN Migas resmi terbentuk pekan lalu, sejumlah langkah kini tengah disiapkan dalam proses integrasi PT Perusahaan Gas Negara dan PT Pertamina. Proses panjang pembentukan holding BUMN Migas ini tak lepas dari pro kontra. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah bergabung bersama kami Bima Yudistira, Econom Institute for Development of Economic and Finance Indef. Selamat sore Mas Bima. Terima kasih telah bergabung bersama CNM Wisha Bisnis. Jika kita membicarakan untung ruginya, karena kalau pemerintah ini selalu menegaskan bahwa dengan adanya holding Migas ini akan lebih efektif, akan lebih murah lah bisa dikatakan gitu ya untuk industri Migas ini sendiri. Menurut Anda apakah kuntungannya itu saja atau sebenarnya ada kuntungan-kuntungan lain? Ya, soal integrasi gas dari hulu ke hilir memang penting gitu ya. Tapi problem inefisiensi dari gas terutama industri itu salah satunya kenapa? Karena panjangnya rantai distribusi dan terlalu banyaknya calo atau trader tuh disitu. Oke, sehingga akhirnya harga gas di dalam negeri mahal dan Presiden Jokowi selalu bilang, tekan terus harga gas untuk industri gitu kan? Artinya dengan holding gitu ya, Pertamina mencaplok PGN misalkan, itu belum tentu menyelesaikan permasalahan dari mahalnya harga gas ke industri. Oke. Karena kalau hanya integrasi dari infrastruktur tanpa memotong trader-trader tadi, maka sama dengan pecuma. Oke. Karena kalau kita lihat ada perbandingan harga misalkan, biaya transportasi gas ya, transport gas Pertamina itu 2,5 dolar per mm BTU. Sementara yang PGN lebih murah, 0,7 dolar per mm BTU. Nanti kalau digabung PGN, PGN ini harus menyesuaikan dong dengan yang Pertamina. Secara induk gitu ya. Bukannya lebih murah. Induk holding secara gitu kan. Bukannya lebih murah, tapi justru akan lebih mahal dikhawatirkan harga gas ke depannya. Oke. Kalau lihat dari keuntungannya mungkin ada yang lain tidak gitu kan? Kalau tadi Anda mengatakan, bisa dikatakan ini kerugian lah gitu. Karena kan tidak langsung fokus memotong rantai distribusi gas yang memang membuat akhirnya harga gas di kita untuk industri gitu ya. Lebih mahal dibandingkan dengan negara tetangga gitu. Apakah ada lagi mungkin keuntungan yang bisa didapat dengan adanya holding BMI gas ini? Kalau untungannya jelas ada. Tapi bagi siapa ya? Bagi Pertamina salah satunya. Oke. Kenapa? Karena Pertamina kalau kita lihat ya, dia membutuhkan modal yang cukup besar. Karena dari Januari sampai Februari untuk mengisi itu antara harga subsidi dengan harga minyak mentah dunia yang terlalu naik, akhirnya ada potensial loss Pertamina. Sampai 3,9 triliun rupiah. Sampai harga non-subsidi juga sekarang harus dapat restu dari pemerintah dulu untuk dinaikkan gitu ya. Dan sampai 2019 pemerintah berjanji bahwa yang namanya BBM subsidi jangan dinaikkan. Itu artinya kan Pertamina nih yang disuruh menanggung beban kalau subsidi energinya tidak cukup. Artinya dengan menggabungkan antara Pertamina yang membentuk holding MIGAS itu, ini ada salah satu keuntungan bagi Pertamina karena asetnya itu menjadi besar, dia akan menarik utang lebih banyak untuk melalui proyek financing atau penerbitan obligasi ke depannya. Tetapi bagi PGN kan artinya belum tentu ada kenaikan performance di situ. Justru menjadi sharing beban atau sharing cost terhadap kenaikan utang Pertamina. Oke walaupun kalau kita lihat dari sisi sahamnya itu cukup positif dari data terakhir sebelum pergantian tahun 2018 saham dari Pegas ini masih di bawah 2000 namun setelah semakin ada realisasi dari pembentukan holding MIGAS ini nampaknya pelaku pasar paling tidak di pasar saham ini cukup positif menanggapinya apakah Anda tidak melihat sisi positif di sana untuk PGN sendiri? Iya, jadi kalau kita lihat memang pelaku pasar juga mencermati ya tentunya banyak keuntungan tadi ya ternyata tadi infrastruktur gasnya menjadi lebih terkoordinasi, terintegrasi gitu ya kemudian akan ada kenaikan dari segi misalkan peningkatan eksplorasi gas khususnya ke depannya. Tetapi kita nggak bisa membaca market hanya dalam jangka waktu yang sangat pendek gitu ya. Kalau kita jangka waktunya cukup panjang kita akan melihat bahwa ternyata ada celah di mana holding MIGAS nanti bukannya menguntungkan terutama bagi PGN dalam jangka panjang tapi justru menjadi blunder. Sudah begitu buat Pertaminanya sendiri kita selalu mengkritisi apakah penting sebenarnya melakukan holding sekarang ini. Karena holding itu kan tujuannya sebenarnya untuk meningkatkan performance dari induknya yaitu salah satunya Pertamina. Tapi fakta sekarang adalah yang menjadi fokus sekarang adalah gas atau kemudian minyak nih. Karena yang menjadi defisit MIGASnya yang paling besar gitu ya ada 8,5 miliar dolar defisit MIGAS dalam raca ya itu tahun 2017. Jadi ada diskonektivitas ada yang nggak nyambungnya mana yang mau menjadi fokus. Jangan sampai target liftingnya dari minyak tidak tercapai tapi sekarang malah direpotkan dengan isu yang gas ini. Oke sehingga sebenarnya pembentukan holding MIGAS saat ini pun juga belum tepat menurut Anda? Saya kira belum tepat ya. Belum tepatnya kenapa? Kita lihat misalkan yang harusnya fokus sekali lagi adalah produksi minyak mentah. Minyak mentah dalam target di APBN 2018 itu 800 ribu barel per hari. Faktanya sekarang hanya sekitar 770 ribu barel per hari ya. Dan diproyeksi oleh SKK MIGAS, kalau ini tidak berubah adanya penambahan eksplorasi minyak mentah, maka tahun 2025 mas, kita produksi minyak kita hanya 505 ribu barel per hari. Oke semakin jauh gitu ya dari target ya. Artinya kan ada diskonektivitas, harusnya penguatannya adalah penguatan di sektor minyaknya. Oke, ketakutan lainnya dengan adanya pembentukan holding MIGAS ini adalah PHK. Khususnya dari Pegas lah yang bisa dikatakan, khususnya gas negara yang memang akhirnya dilebur masuk ke dalam Pertamina sebagai induk holding. Walaupun Kementerian SDI mengatakan bahwa tidak akan ada PHK. Anda yakin tidak akan ada PHK, kalau tidak adakan PHK berarti dengan jumlah yang sama efektifnya di mana gitu kan dengan adanya holding biomin ini. Justru dengan adanya penyatuan bukankah tidak harus efisiensi dan juga pastinya kan akan ada tempat-tempat yang di Pertamina sudah ada sehingga dari PGN oke tidak usah masuk lagi. Seperti itu kan seharusnya. Ya, karena pemerintah selalu begitu. Itu untuk meredam kekhawatiran ya. Tetapi kan tadi kalau ujungnya itu adalah efisiensi, ya kos operasional ya salah satunya adalah pekerja tadi. Jadi tidak menutup kemungkinan. Mungkin sekarang belum, tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa pos yang kemungkinan misalkan perannya hampir sama. Itu ada adikati. Paling besar di mana menurut Anda pos yang potensi PHK-nya lebih besar dibandingkan dengan pos-pos lain? Dalam hal distribusi gas misalkan, itu kan ada beberapa pos yang mungkin agak sama gitu ya. Jadi kemungkinan besar itu akan ada pemotongan. Walaupun itu masih terlalu dini kita bilang ke sana. Oke. Indef sendiri menyatakan bahwa ada tiga poin penting sebenarnya dalam pembentukan holding ini yang perlu dikritisi. Seperti misalnya adalah mekanisme pembentukan struktur holding dan juga landasan hukumnya. Kemudian juga pembagian sektor dan pelaksanaan bisnisnya. Dan juga pengawasan terhadap tata kelolaan. Dari, bisa dikatakan kan ini cukup, sektornya cukup banyak gitu ya. Maksudnya cukup banyak dalam artian bahwa uang yang berputar di sektor migas ini bukan uang kecil gitu. Kemudian juga akhirnya nanti dari proyek-proyek apakah akan nanti yang saat ini sedang dipegang oleh perusahaan gas negara. Kemudian dengan adanya holding ini langsung di take over Pertamina akan seperti apa menurut Anda nantinya? Ini dia yang kita khawatirkan dari segi pengawasannya. Karena PGN ini kan adalah perusahaan yang publik gitu kan ya. Kemudian Pertamina lebih banyak diintervensi oleh pemerintah dalam hal penugasan BBM, LPG, 3 kilo dan segala macam. Jadi peleburan ini tentu dikhawatirkan akan mengganggu governance. Makanya kita di situ garis bawahi akan ada resiko dari moral hazard kalau pengawasannya lemah gitu ya. Jadi PGN yang sudah kemudian transformasi menjadi lebih efisien, lebih bagus gitu ya. Itu dipaksa kemudian ke dalam sistem governance yang berbeda. Dan itu bukan performanya nanti akan naik gitu ya. Tapi kita khawatirkan nanti dari segi governancenya akan turun. Karena kan ada penyesuaian mau tidak mau gitu ya dengan adanya ini ya. Induknya kan yang berkuasa adalah Pertamina gitu ya. Ini akan mengikuti. Nah itu yang kita harus hawasi betul. Oke jadi menurut Anda secara industri gitu ya. Kalau misalnya saya melihat dari pelaku industri apakah ini hal yang baik dengan adanya holding BBM, dan pemerintah mengklaim adalah efektivitas apakah justru tidak ada efektivitasnya gitu untuk pelaku industri gitu di luar dari holding BBM ini sendiri? Iya ini yang kita agak khawatirkan. Kenapa? Karena belum ada janji nyata gitu ya dari pemerintah terutama yang membuat holding ini. Berapa penurunan dari harga gas kepada industri? Karena di paket kebijakan itu sudah dijanjikan akan lebih murah dan segala macam. Tapi sekarang nggak keluar tuh angka itu. Nggak bisa janji. Karena core masalahnya itu yang tidak dikejar gitu ya? Artinya tidak dikejar. Bawa panjang di distribusi itu ya? Selama tradernya itu masih banyak, mau dibangun pipa atau integrasi dari hulu ke hilir pun, masalah itu hanya 20% selesainya. Oke. Jadi itu tidak ada dress. Makanya kita bingung kenapa harus dipaksa bikin holding bigas ketika akar permasalahannya itu tidak disol. Oke. Kenapa tidak membantai dulu gitu ya? Atau memotong atau tidak rantai distribusi gas. Kemudian baru pembentukan holding bigas mungkin bisa dipicarakan setelah itu gitu ya? Oke baik. Terima kasih. Bima Yudistira, Ekonom, Indef, sudah bergabung bersama CNN Indonesia Business. Terima kasih. Terima kasih.